halo assalamualaikum telur berjumpa lagi dengan saya ya menol berapa kabar ya telur di video kali ini saya memasak paha ayam goreng ala saya buat majikan hongkong ini caranya sangat mudah dan gampang semoga majikannya sampai suka seperti majikanku ini caranya seperti ini pertama ini saya sudah siapkan 2 kaipe atau paha ayam ya telur ya nah ini yang es-esan jadi bukan yang saksin atau yang fresh tapi yang es-esan saya belinya ini tadi sudah saya tuji bersih susung ke enek es terus saya mau potong dulu jadi caranya potong sesuai selera besar kecil jadi saya potongnya segini agak besar ya telur ya nah ini tergantung majikan nih biasanya kalau gak ada paha ayam kalau suka pakai sayap ayam juga bisa ya telur ya jadi kali ini bosku itu minta yang paha ayam kemarin ini sudah saya masakin telur sekarang suruh masakin lagi jadi ini enak banget nah ini dipotong dulu sampai selesai ya telur dan setelah itu ini nanti dicuci sampai bersih dulu oke dan ini sudah saya cuci bersih lalu saya tiriskan seperti ini biar airnya menetes di bawah dulu ya telur ya dan setelah itu bumbunya saya pakai tepung ikil ini saya belinya di toko indo ini kan merek indonesia ya telur ya jadi ini pakai ini itu simple banget seorang kasih bumbu apa-apa juga pakai ini saja sudah ya telur ya jadi ini ayamnya sudah saya tiriskan gak ada airnya tadi wesat lalu dikasih tepung segini segini satu bungkus jadi dua paha ayam itu saya menggunakan satu bungkus tepungnya ya nah ini itu tidak saya kasih bumbu apa-apa ya telur cuma pakai bumbu tepung ini saja satu bungkus itu sudah enak banget rasanya soalnya bosku itu jen seneng banget telur gak ngerti ngapa jeren ini enak banget gitu loh pakai tepung ini gak usah dibumbuni gak apa-apa gak usah dikasih apa-apa jadi sudah meresap ya jadi ini cara ngorengnya bukan seperti yang kentaki pakai minyak bawahnya terus tepungnya banyak ya telur ya jadi senengane majikanku mungkin selerane majikan lain-lain tapi majikanku sukanya yang dikasih tepung kayak gini sedikit saja jadi gak usah terlalu banyak gak usah terlalu tebal gitu loh sukanya yang begitu oke dan setelah itu ini nanti saya diamkan 10 menit saja lalu digoreng ya nah ini saya sudah siapkan minyak jadi ini pokoknya api ini pakai api sedang jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil ya telur ya caranya menggorengi nah ini aku minyaknya gak usah terlalu banyak banget minyaknya cukup segini gak usah sampai terendam soalnya kalau disini itu pokoknya kalau minyak itu jangan anti banget ya telur ya jadi segini saja sudah cukup tapi ini cara saya ini ngorengnya itu harus telaten ya telur soalnya jawa itu telaten itu dibolak balik seperti ini soalnya gak pakai minyak yang terlalu banyak seperti ngoreng kentaki ya telur ya dan juga ini tepungnya itu tidak tebal gak terlalu tebal gitu loh pokoknya dikoreng gitu pokoknya rasanya enak pakai tepung ini ini kemarin sudah bikin aku telur terus ini enak dulu itu aku nyoba pertama kali nyoba ya jadi bosku seneng apa enggak tapi setelah saya masakin kok sewan enggak anak katanya anaknya itu juga enak banget ngomong ngomong jadi ini kok suwan banget jadi ini malih sering bikin pakai tepung ini ya telur ya oke dan setelah itu dibolak balik seperti ini jadi kalau minyak yang enggak terlalu banyak bisa dicoba dengan cara saya seperti ini kutut teraten di wala wala naik pinggire gitu ya telur ya jadi supaya matangnya itu merata gitu nah ini digoreng sampai matang ya telur jadi api ini ojo pakai api yang kecil jadi tetap apinya sedang saja soalnya kalau terlalu kecil itu nanti koyoe ayam ku rasan ku juga terlalu gurih kriuk gitu lho tulur ya jadi api ini sedang kalau terlalu besar juga kegosongan soalnya minyak kan tidak terlalu banyak nah seperti ini di goreng nah ini saya pakai saringan jadi nanti kalau sudah matang ditaruh di atasnya gitu supaya minyak menetes di bawah ya telur ya sampai oke dan ini cara nih soalnya kan besar kecilnya gak sama matangnya ya juga gak bareng jadi harus satu persatu seperti ini pokoknya mana dulu yang sudah matang gitu ya telur oke dan ini sudah matang siap dihidangkan buat majikan nah ini buat sausnya saya pakai saus yang Thailand merek Thailand chili ini ya telur ya jadi ini rasa nih kayak manis asam manis pedas ya ya nah setelah itu saya tata di piring seperti ini jadi sesuai seleranya majikan gimana sama cara menatanya ya telur caranya sangat mudah dan gampang nah ini bisa dicoba semoga majikannya sama suka seperti majikanku ya telur ya oke dan setelah itu ini saya mau kasih fangkejai atau tomat kecil jadi buat lalapane pakai tomat kecil seperti ini ini enak banget dia suka banget juga makan tomat ini ya telur oke dan ini sudah selesai siap dihidangkan buat majikan selamat mencoba dan terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa di like komen dan juga share jika suka dengan video ini dan yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu yang sudah subscribe ojo di subscribe enak ya telur ya ojo di tutup tombol merai kalau yang sudah subscribe oke matur sebur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu menu-menu saya selanjutnya selamat menikmati